Intro Halo saya Boto2Project Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda Yaitu adalah mudguard Atau penahan lumpur yang dipasang di spakboard mobil Nah kita akan melakukan unboxing dari mudguard merek OtoProject Dan kita akan melihat apa perbedaannya sama merek kompetitor Yuk coba kita lihat satu per satu Sebelum kita melihat lebih dalam mengenai mudguard dari OtoProject Kita melihat terlebih dahulu dan melakukan unboxing untuk mudguard dari merek OtoProject Dari depan bisa terlihat langsung terdapat gambar yang sangat menarik dengan tulisan mudguard Di sampingnya juga ada logo OtoProject Dan di belakangnya juga dengan desain yang sangat menarik Kemudian di sampingnya terdapat label untuk mobil apakah mudguard ini Di mana untuk kali ini adalah terios dan rush Nah sekarang kita buka boxnya Dibukanya dari atas ya Di atas ini Kemudian pas pertama kita buka Terlihat ada lagi pelindung plastiknya di sebelah dalamnya Tersimpan dengan rapi seperti ini Kemudian terdapat 4 piece Di mana masing-masing untuk setiap roda Dan seperti inilah markguard dari OtoProject Yuk kita lihat lebih dekat lagi Nah di depan kita sekarang sudah ada markguard dari OtoProject Di mana bahannya menggunakan soft flexible PVC Di mana memungkinkan markguard ini untuk tetap tebal Dan juga fleksibel Dan poin fleksibel disini penting karena Ketika kalian parkir Dan bagian sparkboard dan markguard terkena sedikit dari bagian trotoar Markguard tidak akan langsung hancur ataupun pecah Karena bahan yang fleksibel Kemudian juga untuk jangka panjangnya Markguard ini akan tahan lebih lama daripada yang markguard bahan kaku Karena dengan bahan yang fleksibel Markguard dapat tahan lebih lama dan tidak akan kaku dalam penggunaan Dalam jangka waktu beberapa tahun Nah OtoProject juga memiliki variasi Dengan bahan karbon Teksturnya karbon ya Sama fleksiblenya Dan juga bahannya sama Soft flexible PVC Kemudian setiap markguard dari OtoProject ini Memiliki bentuk dan lengkungan yang sudah custom fit Dimana ketika terpasang Akan terpasang dengan rapi dan sempurna Karena lukukannya sudah menyesuaikan dengan sparkboard mobil Kemudian terdapat lubang-lubang Yang dipasangkan ke kancing mobil Yang klipnya sudah sama Dan tidak perlu lagi menggunakan Bout atau merusak bagian sparkboard mobil Nah sekarang bagaimana cara membedakan bagian yang asli Dan tidak Dari markguard OtoProject ini Yang pertama kalian lihat belakangnya Disini terlihat ada logo OtoProject Dan di atasnya Ada terlihat untuk mobil apa saja Kemudian di paling bawahnya terdapat kode Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, dan belakang kanan Dalam bentuk kode Dua huruf kode Selain itu juga Di boxnya terdapat Logo pahami Seperti ini Nah sekarang kita akan mengetes Seberapa fleksibel Markguard OtoProject ini dibandingkan dengan merek lain Ini yang saya pegang saat ini adalah Markguard OtoProject Yang motifnya karbon Dengan mudah Setiap bagian dapat kita lakukan Dan akan kembali seperti awal Tanpa meninggalkan Bentuk-bentuk Atau warna putih yang biasa Muncul apabila plastik Dilakukan Sehingga kalian tidak perlu khawatir Apabila bagian markguard ini terkena trotoar Sekarang kita coba untuk lakukan Markguard dari merek lain Seperti ini Yang dari merek lain Sama sekali tidak bisa dilakukan Dimana bagian ini adalah bagian yang paling rentan Terkena trotoar apabila dipasangkan Dan sama sekali tidak bisa dilakukan Dan markguard ini Bahan yang kaku seperti ini Tidak direkomendasikan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang Nah sekarang kita akan coba lakukan tes yang ekstrim Untuk kedua markguard ini Dimana kita akan coba menginjak Masing-masing dari markguard ini dengan mobil Yuk kita coba Sekarang kita udah di bawah Kemudian mobilnya kita akan melakukan tes ekstrim Untuk kedua markguard ini Pertama kita akan naruh dulu Markguardnya Yang merek lain Di bawah mobil Kemudian kita akan injak dengan ban belakang Maju sekali Habis itu akan dimundur kembali Kemudian kita akan lihat seberapa kuat dan fleksibel Markguard tersebut Kemudian selanjutnya kita akan coba Yang versi auto project Yuk kita coba Nah ini hasilnya Setelah markguard diinjak oleh mobil Nah ini adalah markguard Merek lain bukan merek auto project Bisa dilihat Gepeng Dan hancur Patah tengahnya Dan tidak dapat digunakan lagi Nah sekarang kita tes yang untuk auto project Ini markguard dari auto project Yang tipe karbon Sekarang kita akan coba Lindas markguard ini Dengan mobil Yuk kita coba Gimana hasilnya Nah kita sekarang ngeliat Gimana hasilnya Untuk markguard merek auto project Bisa kalian lihat Bentuknya tidak gepeng sama sekali Sampai juga masih rapi Bahkan bentuk atasnya juga Masih bagus Masih fit Dengan bentuk seperti ini Dengan yang sudah Diinjak oleh mobil Masih bisa dipasang Ke mobil yang asli Nah ini perbandingan Markguard merek auto project Dan merek lain Setelah Dilakukan tes ekstrim Yaitu diinjak oleh mobil Yang lebih dari 1 ton Merek auto project Masih dalam bentuk yang Baik masih dapat digunakan Sedangkan untuk merek lainnya Bagian dalamnya sudah hancur Setelah diinjak oleh mobil Sampingnya juga Sudah terlihat gepeng Dan sudah tidak dapat Dipasang kembali Nah kalian sudah menonton Video mengenai markguard Dari auto project Dan komparasi Dengan merek lainnya Jangan sampai kalian salah Memilih markguard Untuk mobil kesayangan kalian Nah untuk Macam-macam markguard Untuk mobil apa saja Kalian dapat cek di deskripsi Yang ada di bawah Untuk kalian pasangkan Ke mobil kalian Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax